Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melihat bagaimana sih cara kerja dari mal buah ini ini kita buat kayak prototipe biogas ya cuman kita sekarang menggunakan buah-buah sisa ini kebetulan yang ada adalah buah belimbing buah sawo, kemudian kemarin kita kasih gula sama ragi sekarang posisinya ini kencang ya, artinya di dalam ini sudah banyak gas ya oke ini adalah penampung kita buat dari balon untuk sebagai prototipe penampungnya kemudian ini adalah saluran pengeluaran nanti untuk pengeluaran apinya oke, bagaimana cara kerjanya sangat gampang sekali pertama kita buka keran untuk penampungan keran balon ini oke, kita lihat ya ini oke, kemudian kita buka keran pengeluaran oke oke oke, kemudian kita lihat bagaimana dia mengisi oke, tutup oke, artinya artinya ini terjadi artinya apa ini gasnya sudah masuk disini oke oke, kita kunci nah, coba sekarang kita buka oke, ini ada gelombong-gelombongnya oke ini dia melepaskan gas oke oke sekarang kita coba sekarang kita coba dengan balon yang warna biru ini apakah dia akan meledak terlalu banyaknya kampungannya atau bagaimana kita lihat ini kerannya kita buka oke kita buka perlahan gasnya mulai masuk ini oke ini gasnya mulai masuk karena ini hanyalah prototipe ini prototipe artinya nanti konsepnya seperti ini ya kalau yang aslinya ini untuk praktek-praktek lihat yang terjadi reaksi disini ini artinya dia mengeluarkan gas ini kita tabung oke ini gelombong ya masih selesai ini ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke tadi kita sudah melihat bagaimana sih gas yang dihasilkan dan mengisi balon warna silvernya sama balon warna biru. Sebenarnya apa sih ini? Ini sebenarnya hanyalah kita kemarin bikin mal buah dari buah-buah yang kebetulan busuk berjatuhan di sekitar kebun praktek. Kemudian kita kasih fermentasi pakai tape, pakai gula, kemudian buahnya kita cincang-cincang. Nah konsep dari ekotan sendiri adalah dari sampah ini, dari sampah yang ada, itu menjadi tiga produk. Yang pertama adalah gas, biogasnya untuk memasak, untuk pemakai listrik, untuk pengapian. Kemudian yang kedua adalah ini akan ada limbah sampah sisa padat. Jadi kalau di dalam tong biogasnya, disini ada pemasukan dan disini ada pengeluaran. Nanti akan kita buat seperti itu. Nah, setiap kita mengisi, mengisi dengan sampah yang baru, bahan baku yang baru, yang lama akan terangkat naik ke atas dan keluar secara otomatis. Nah, yang padat akan menjadi kompos padat. Sudah dua produk. Sekarang produk yang ketiga adalah cairannya. Nah ini, cairan ini. Nah ini bisa kita gunakan untuk popuk organik cair. Kebetulan ini dari buah, maka dia bisa digunakan untuk tanaman sayur buah. Seperti cabai, terong, tomat. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kita dari satu produk sampah ini, bisa menghasilkan tiga produk. Oke. Nah itu konsep yang dibangun oleh ekotan itu sendiri. Untuk selanjutnya, apa sih ekotan, kemudian bagaimana sih sistemnya, akan kita buat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini tentang cara kerja ekotan ya, di biogas ini, prototipe biogas ini. Jangan lupa subscribe ya. Gratis. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.